Intro Selamat malam pemirsa TVD Station Maluku kembali hadir dengan penyampaian informasi Maluku antar Nusa malam ini Bersama saya Absalom Andretyev Tutul Beragam topik berita hasil liputan tim redaksi kami tersaji untuk Anda Namun sebelumnya kami mengajak Anda untuk mengikuti kilas berita utama malam ini Rumah Sakit Umum Dr. Umarela Tulehu memiliki alat deteksi kelainan jantung Mengantisipasi gisi buruk dengan menggunakan dana desa Demikian berita utama malam ini dan kini ikutilah berita selengkapnya Intro Sedara Rumah Sakit Umum Dr. Umarela Tulehu saat ini telah dilengkapi dengan alat deteksi kelainan jantung Alat deteksi kelainan jantung tersebut diperutukan bagi bayi dan orang dewasa Masyarakat Maluku khususnya di kota Ambon dan sekitarnya yang memiliki penyakit kelainan jantung Sudah bisa berobat di Rumah Sakit Umum Haji Dr. Umarela Tulehu Pasalnya di rumah sakit tersebut saat ini telah dilengkapi dengan alat deteksi kelainan jantung Baik yang diterita oleh bayi maupun orang dewasa Ketersediaan alat deteksi kelainan jantung yang dimiliki tersebut juga didukung dengan tenaga dokter spesialis jantung Hal itu disampaikan Direktur RSU Haji Dr. Umarela Dr. Dwi Murti Muriati Menurut Dwi Murti, alat deteksi kelainan jantung di rumah sakit ini merupakan salah satu langkah pembenahan yang dilakukan manajemen rumah sakit Para pasien dengan penyakit kelainan jantung sudah bisa memanfaatkan alat tersebut tanpa lagi dirujuk ke Makassar maupun Jakarta Salah satunya adalah treadmill, terus kemudian adalah ekokardiografi Sehingga untuk deteksi dini kelainan jantung pada anak Ataupun pada dewasa juga ada kelainan katuk itu tidak perlu dirujuk lagi ke Makassar, ke Jakarta Selain dilengkapi dengan peralatan canggih berupa alat deteksi kelainan jantung rumah sakit umum Haji Dr. Umarela Tulehu Juga saat ini telah memiliki 7 dokter spesialis organik 6 diantaranya tinggal di rumah dinas yang berada dalam rumah sakit tersebut Frida Raiman, Kurniawan melaporkan Masyarakat desa Hote Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram, bagian timur Menggunakan dana desa untuk meningkatkan taraf kesehatan anak-anak mereka Masyarakat setempat memanfaatkan sebagian dana dari pemerintah pusat untuk mengantisipasi gisi buruk dan stunting Seram bagian timur, bere bondong-bondong mengantarkan anak mereka ke balai pertemuan di desa itu Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan Warga tampak antusias Sejumlah tenaga medis diantaranya dokter spesialis anak telah siap di dalam balai pertemuan itu Untuk memeriksa kesehatan setiap anak Tujuan utama pelayanan kesehatan yang diberikan adalah untuk mengidentifikasi anak yang mengalami gejala gisi buruk Pelayanan yang merupakan program pemerintah desa Hote dan tim penggerak PKK Bekerjasama dengan dinas kesehatan itu merupakan upaya melindungi anak-anak setempat dari masalah gisi buruk Langkah ini menyusul ditemukannya 44 anak menderita gisi buruk di daerah ini dalam beberapa bulan terakhir Penjabat kepala desa Hote Ahmad Yani Pahitaha mengatakan Menyikapi kasus gisi buruk tersebut Pemerintah dan masyarakat Hote berkomitmen melindungi anak-anak setempat dari gisi buruk Olehnya itu, 10% dari dana desa di desa Hote yang dialokasikan untuk bidang kesehatan Mereka gunakan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan tersebut Kami, Pemerintah Negeri Hote, punya inisiatif dengan tim penggerak PKK Negeri Hote Bekerjasama dengan Bingas Kesehatan, Bapak-Pak-Pak-Pak-Pak-Pak-Pak-Pak-Pak-Pak-Pak Untuk pembayaran ini sesuai dengan peraturan dalam penggunaan anggaran alokasi dana desa Maka kami, Pemerintah Daerah, mengalokasikan kurang lebih 8-10% dari anggaran alokasi dana desa Untuk diperdayakan kepada kesehatan Ahmad Yani Paitah mengatakan, pemeriksaan kesehatan itu terlaksana atas kerjasama pihaknya Dengan tim penggerak PKK dan Dinas Kesehatan Seram Bagian Timur Bila ada anak yang mengalami gejala gisi buruk, dilanjutkan dengan penanganan yang lebih intensif sejak dini Selain gisi buruk, pemeriksaan juga untuk mengetahui gejala penyakit lain Baik pada anak-anak maupun orang tua, diantaranya keterlambatan pertumbuhan serta jenis penyakit lainnya Dengannya, taraf kesehatan masyarakat terutama anak-anak terus terpantau dan ditingkatkan Dari Bula Seram Bagian Timur, kontributor TPRI Mansur Buaynau melaporkan Penyuluh agama Islam di wilayah kecamatan Teluk Ambon Dan berkeinginan memperkenalkan manasik haji kepada seluruh santri di TPK Hal itu dimaksudkan untuk menanamkan semangat untuk buat ibadah haji sejak usia dini Kementerian Agama Kota Ambon mengapresiasi penyelenggara manasik haji bagi TPK Senegeri Laha beberapa waktu lalu Kegiatan itu diikuti peserta dari sembilan TPK dan tiga majelis taklim Koordinator penyuluh agama kecamatan Teluk Ambon, Ustadz Yahya Narahubun mengatakan Tahun mendatang manasik haji akan dikembangkan Peserta tidak hanya dari satu negeri atau desa, namun seluruh TPK yang ada di kecamatan Teluk Ambon Keinginan untuk mengembangkan manasik haji bagi santri TPK setelah melihat Antusias umat Islam mengikuti kegiatan serupa di negeri Laha Dan insya Allah selaku aparatur sipil negara kami insya Allah akan terus menerus mendukung dan memberikan bimbingan berkelanjutan selama ini Dan Alhamdulillah yang kedua kali ini saya melihat sangat meriah dan insya Allah lebih meningkat kepada yang lebih besar Sebagai mana yang telah diharapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon tadi dalam sambutan beliau Anggota Komisi 2 DPRD Kota Ambon, Syedna Azhar bin Tahir menyatakan dukungan terhadap rencana penyuluh agama Islam Mengembangkan manasik haji dengan melibatkan peserta dari TPK di kecamatan Teluk Ambon Menurutnya generasi muda di Kota Ambon harus memiliki kemampuan di bidang pengetahuan dan ilmu agama Sebagai wakil rakyat, Azhar juga memberi dukungan terhadap kegiatan pendidikan usia dini Baik yang dikelola lembaga keagamaan maupun pemerintah Bahkan saya mengusulkan kepada pemerintah kota agar agenda ini atau kegiatan ini harus dilakukan secara terstruktur Baik di kalangan bukan saja pada kalangan muslim tapi juga yang non muslim Sehingga ini menjadi agenda tetap dalam aspek pendidikan di Kota Ambon Ini juga dalam rangka upaya untuk menjegah, membatasi tingkat pergaulan anak-anak yang semakin modern Dengan adanya teknologi yang semakin canggih, ini salah satu bentuk perhatian kita Terhadap regenerasi yang akan datang supaya Kota Ambon ini kita tumbuh dengan baik Dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang berkompeten Dukungan tersebut diberikan karena pendidikan agama bagi anak usia dini sangat penting Hamja Tomia dan Samsudin Sanduan melaporkan Sedara Sidang Paripurna dalam rangka memperingati HUD Kabupaten Maluku Tenggara ke-66 Dilaksanakan DPRD Maluku Tenggara Kegiatan ini diawali dengan pembacaan sejarah terbentuknya Kabupaten Maluku Tenggara 66 tahun yang lalu dan penyerahan piala kepada pemenang lomba Sidang Paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Dilaksanakan dengan makna berbeda Karena pemerintahan ini telah dipimpin Bupati dan Wakil Bupati yang baru terpilih Momentum harilan tahun Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai terwosan baru Yaitu membangun kecamatan Ki Besar menjadi daerah yang maju dan bisa bersaing dengan daerah lain Bupati Maluku Tenggara Tahirhano pun mengatakan Maluku Tenggara harus bekerja keras untuk mencapai Maluku Tenggara yang demokratis, maju dan dinamis Untuk itu perlu dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sehingga pembangunan Maluku Tenggara ke depan akan lebih baik Penataan pemerintahan dan birokrasi di Kabupaten Maluku Tenggara sangat penting dilakukan Sehingga birokrasi yang bersih dapat terlihat di Kabupaten Maluku Tenggara Untuk itu semua aspek di Kabupaten Maluku Tenggara Telah ditetapkan sebagai Kabupaten Peduli HAM dan Peduli Hukum Adat Menjunjung Tinggi Harkat dan Martabat Perempuan Sementara itu Ketua DPRD Maluku Tenggara Teddy Wile Rubun mengatakan Tetap mendukung kinerja Bupati dan wakil Bupati terpilih Sehingga pembangunan Maluku Tenggara ke depan dapat terlaksana sesuai keinginan masyarakat Usai melaksanakan sidang paripurna Dilanjutkan dengan resepsi hari ulang tahun Maluku Tenggara Di depan kantor DPRD Maluku Tenggara Acara resepsi ditandai dengan pemotongan tumpeng Dan dibagikan kepada keturunan pendiri Kabupaten Maluku Tenggara Ketua DPRD Maluku Tenggara Dan beberapa toko yang berjasa membangun Maluku Tenggara Dari Maluku Tenggara, Ong Enta Tipikalawan melaporkan Menara Lonceng Gereja Betel Jemaat Negeri Alang Menara Lonceng Gereja Betel Jemaat Alang Menara Lonceng Gereja Betel Jemaat Alang Ketua Sinode GPM Pendeta AJS Werinusa Berlangsung pagi tadi Peresmian Menara Lonceng Gereja setinggi 40 meter Disaksikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Ketua MPH Sinode GPM Pendeta AJS Werinusa Mengatakan Momen peresmian Menara Lonceng Gereja Merupakan momen bersejarah bagi pelayan Jemaat GPM Alang Werinusa menyatakan Keberadaan Lonceng Gereja merupakan tradisi penting Dalam memanggil umat untuk beribadah Karenanya Werinusa berharap Warga Jemaat di Negeri Alang dapat meningkatkan peribadatan Melalui panggilan Lonceng Gereja Anak negeri dan juga ketua DPRD Maluku Edwin Huai Mengatakan Pembangunan Lonceng Gereja Betel Melibatkan seluruh masyarakat Alang Baik di negeri maupun di tanah rantau Huai menyatakan Menara Lonceng merupakan simbol pemersatu Dalam membangun persatuan dan persaudaraan di negeri Alang Huai berharap melalui peresmian itu dapat memberikan semangat baru Bagi warga Alang dalam meningkatkan peribadatan Apalagi Menara Lonceng Gereja Betel tertinggi di Indonesia Gubernur Maluku Said Asagab mengatakan Pemerintah daerah memberikan apresiasi Terhadap warga Alang dalam membangun Menara Lonceng dengan sukarela Asagab menyebutkan Menara Lonceng merupakan Perpanjangan suara dari Tuhan untuk memanggil umatnya datang Keberadaan Lonceng Gereja harus memberikan manfaat Apalagi diresmikan pada suasana perayaan Natal hari kedua Gubernur mengingatkan kepada warga Alang Terus membangun persatuan dan kesatuan Dalam membangun desa Alang yang bermertabat Dalam bingkai orang basudara Gubernur berharap melalui peresmian itu Dapat menjadikan warga Alang tekun beribadah Selain meresmikan Menara Lonceng Gereja Ketua MPH Sinode juga meresmikan misium jemaat Misium itu akan dipergunakan dalam menyimpang berkas peninggalan para ketua majelis jemaat terdahulu Yang berjasa dalam memajukan pelayanan di negeri alang Paniletahi dan Samsudin Sanduan melaporkan Saudara seluruh peserta Musabakatilawatil Quran MTK kelima tingkat Kabupaten Buru Selatan Mulai unjuk aksi di hadapan Dewan Hakim pada hari kedua Sabtu lalu di Namrole Mereka tampil maksimal untuk meraih prestasi Di arena utama alun-alun Namrole pada hari pertama dilakukan teknikal meeting peserta Dan dilanjutkan dengan pembagian nomor daftar tampil serta makro peserta 6 cabang Musabakatah yang dilombakan Pada Musabakatah Tilawatil Quran kelima tingkat Kabupaten Buru Selatan itu Masing-masing tilawah golongan tartil, cabang golongan tilawah kanak-kanak, cabang golongan tilawah remaja dan dewasa, cabang hifsil satu jus dan tilawah, cabang hifsil lima jus dan tilawah, cabang sahril Quran, cabang khat golongan naskah, cabang khat golongan hiasan mushaf, cabang khat golongan dekorasi, dan cabang khat golongan konterporer 6 cabang Musabakatah ini akan dinilai oleh 25 Dewan Hakim dan Panitra 6 cabang yang dilombakan itu berlangsung di 2 tempat yaitu di arena utama dan di SMA Negeri Namrole Pada hari pertama pelaksanaan Musabakatah Tilawatil Quran kelima tingkat Kabupaten Buru Selatan itu digelar Musabakatah Sahril Quran Pada cabang Musabakatah ini diikuti 10 grup berlangsung di malam hari bertempat di arena utama Sedangkan cabang hifsil satu dan lima jus dan tilawah dilombakan pada pagi hari Antusias para pendukung di masing-masing cabang Musabakatah cukup antusias Pada hari pertama pelaksana Musabakatah Ramallah Tukon Sina, Bambang Yudha Suara melaporkan Sedara memasuki hari kedua pelaksanaan Musabakatah Tilawatil Quran kelima tingkat Kabupaten Buru Selatan Digelar lomba Musabakatah Cabang Tartil Quran dan Musabakatah Cabang Tilawat Dua cabang yang dilombakan ini berlangsung di arena utama pagi dan siang hari Dua cabang yang dilombakan ini masing-masing diikuti 12 peserta Di mimbar utama ini para peserta usia belia diajak menuai prestasi Dengan kandungan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan dengan suara dan lagu dalam semua tingkatan Yaitu lagu, hajj, bayati, rasi, syikah, dan lainnya Disertai maharaj, tazwit yang fasah Lima dewan hakim dan dua panitra yang bertugas siap menguji penampilan dan kemampuan seluruh peserta Yang tampil pada ajang lomba ini Dukungan masing-masing pendukung peserta pada dua cabang ini Untuk memberikan sport dan semangat penuh Manakala peserta sudah berada di atas mimbar Sementara untuk musabakoh, cabang tilawah, golongan remaja Dan dewasa masing-masing diikuti 12 peserta Mereka tampil maksimal dan bersaing ketat untuk meraih yang terbaik Dalam rangka membela Panji, Buru Selatan Pada ajang lomba MTK tingkat Provinsi Maluku Yang akan berlangsung di Pulau Buru tahun depan Rahmallah Tukung Sina, Bambang Yudha Suara melaporkan Saudara pengurus DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI Kabupaten Buru Selatan Periode 2017-2022 resmi dilantik Ritwan Nurdin, kepengurusan PPNI Buru Selatan yang baru dilantik ini Diharapkan membuka peluang kerja bagi perawat baru Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI mencatat sejarah baru di Kabupaten Buru Selatan Hal itu ditandai dengan terlaksananya pelantikan pengurus DPD PPNI Kabupaten Buru Selatan Periode 2017-2022 yang dirangkai dengan seminar kesehatan Pengurus DPD PPNI Kabupaten Buru Selatan Periode 2017-2022 Yang dilantik dipimpin Ritwan Nurdin Sekretaris Hanafi Laitupa dan Bendahara Nuriyah Papalia Pengurus PPNI Buru Selatan dibantu tujuh divisi Ketua DPD PPNI Buru Selatan Periode 2017-2022 Ritwan Nurdin mengatakan Perawat harus terus menerus menimba ilmu agar kompetensinya terjangkau Tak hanya kompetensi semata namun legal administrasi juga harus dimiliki seorang perawat Ketua DPW PPNI Provinsi Maluku H. Jotleli mengatakan Pelantikan pengurus yang berlangsung itu merupakan bagian dari sebuah kesuksesan Dari tugas-tugas konstitusi organisasi PPNI di tingkat daerah Kesempatan yang baik itu hendaknya dimanfaatkan sebagai landasan yang kuat Untuk mengelola organisasi PPNI demi kesejahteraan anggota Hal Jotleli mengatakan beban tugas dan tanggung jawab serta tantangan Yang dihadapi pengurus persatuan perawat nasional Indonesia pada periode ini akan semakin kompleks Untuk itu dibutuhkan ketangguhan pengurus yang baru Jotleli minta pemerintah Kabupaten Buru Selatan dapat menjamin kepastian hukum Bagi perawat yang memberikan pelayanan di daerah terpencil Kepada pengurus persatuan perawat nasional Indonesia Buru Selatan diharapkan Membuka peluang kerja baru kepada perawat baru Hal itu dimaksudkan agar terdapat satu desa satu perawat Untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Sementara itu Bupati Buru Selatan yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan Buru Selatan Ibrahim Banda Mengatakan secara kompetensi perawat Buru Selatan sudah cukup mumpuni Namun harus terus mengikuti perkembangan ilmu keperawatan Ibrahim Banda mengingatkan pengurus PPNI bahwa kesempatan kerja dan persaingan yang cukup ketat Dan terbuka di era masyarakat ekonomi ASEAN Dimana ke depan bukan tidak mungkin akan masuk perawat dari luar negeri Yang menjadi pesaing kerja bagi perawat lokal Untuk itu para tenaga perawat harus meningkatkan kompetensi Rahmalatokonsina Bambang Yudaswara melaporkan Lembaga Kursus Universal Mega Center Air Mata Cina Ambon Menunjukkan prestasi dalam hitung cepat Tidak sedikit anak-anak pindahan mereka berprestasi di tingkat nasional dan internasional Terutama dalam bidang hitung cepat Duta Paca Maluku Stanley Fernandus berharap prestasi anak-anak Maluku harus terus dikembangkan Sehingga dapat terus mengukir prestasi baik secara nasional maupun internasional Kemampuan anak-anak pindahan kursus Sempowa Kreatif Universal Mega Center Amaci Ambon Memang tidak lagi diragukan dalam berhitung cepat Puluhan anak peserta kursus UMC Amaci Berhasil meraih prestasi menghitung dengan Sempowa tingkat dunia Mereka berhasil menempati peringkat 4 dan juara harapan tingkat dunia Duta Paca Provinsi Maluku Stanley Fernandus mengatakan Prestasi anak-anak harus diapresiasi oleh pemerintah daerah Apalagi mereka telah membawa nama Maluku dan Indonesia di kancah dunia Fernandus menyatakan lewat tangan dingin para pengajar Anak-anak Maluku telah memperoleh berbagai penghargaan di tingkat nasional dan dunia Fernandus berharap kursus Sempowa UMC Amaci Dapat terus meningkatkan prestasi Dengan yang mereka memiliki kemampuan di bidang matematika khususnya berhitung Kita harus tetap percaya bahwa dengan segala tantangan keterbatasan yang ada Itu tidak, nanti mematikan atau membuat kondisi Anak-anak kita itu tidak bisa Karena anak-anak kita adalah anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas Mereka bisa dan marilah kita bergantungan tangan Dan memberikan dukungan kepada mereka, memberikan kesempatan untuk mereka Biarlah mereka belajar dan bertumbuh Sehingga ke depan mereka bisa mencapai cita-cita mereka Dan bisa membanggakan nama Provinsi Maluku Dimana saja mereka berproses Orang tua peserta lomba Nova Paliama berharap Tembaga kursus UMC Amaci Terus melakukan pembinaan Sehingga siswa-siswa yang diajarkan Dapat meningkatkan prestasi di sekolah Paliama menyebutkan Hitung cepat bagi anak-anak usia dini sangat penting Dalam mengembangkan kemampuan mereka Pembelajaran Sempowa Mampu membawa anak-anak percaya diri Dalam mengembangkan prestasi Sebagai orang tua Kami juga merasa bersyukur Karena apa yang boleh anak-anak kami tampilkan Itu juga bagian dari perhatian kami orang tua Dan dari pihak Amaci Ambon Kami juga mengucapkan terima kasih Karena dari dedik Pak Nilai Tahit melaporkan Sedara keinginan masyarakat Dan perangkat desa Waifusi Kejamatan Amrole, Buru Selatan Menjadikan desa mereka sebagai Lokasi wisata akhirnya bisa terwujud Kawasan pesisinya pantai Desa Waifusi yang sebelumnya Hanya dijadikan tempat berlabuh Para nelayan Kini dipoleh sebagai tempat rekreasi Dengan konsep ekowisata Keinginan masyarakat dan perangkat desa Waifusi Kejamatan Amrole, Kabupaten Buru Selatan Menjadikan desa mereka sebagai lokasi wisata Akhirnya bisa diwujudkan Kawasan Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Terima kasih.